ah di kiri jam sekali nih pasti guys apa itu barusan bukan yang celek guys terus ini si nenek mau merasuki tubuh kita agar bisa berdialog dengan kuntilanak merah guys mungkin seperti itu maksud si nenek tapi ini karakter kita gak mau udah gak apa-apa ya lah dirasuki sefalis-falis di adatnya orang jawa itu selalu menunduk ya guys ya aaah coba aaah waaah kepala buntung halo guys jumpa lagi bersama tompel gaming hari ini kita akan melanjutkan game horror yang masih belum tamat ya guys guys ya dari kemarin tompel ketakutan banget mainin game ini yaitu game nightmare side story nah buat kalian semua sebelumnya tuh tompel kan dikejar-kejar sama kuntilanak merah ngesot ya dan bertemu dengan tuyul yang tiba-tiba membesar guys nah buat kalian semua yang masih belum nonton episode sebelumnya kalian bisa tonton di atas sini guys oke kak begitu langsung aja kita lanjut ya tuh ini cek poinnya yang mana nih ya ini cek poin oh yang ketemu tuyul guys yang kita bakal dibawa ke ke dunia tuyul guys oke oke let's go let's go si jul guys namanya guys dan kita bakal dibawa ke dunianya tuyul dan kita harus menjawab beberapa pertanyaan yang agak membingungkan guys ini beberapa kita kilas balik ya guys ya oke kita harus menjawab beberapa pertanyaan dari si jul ini dengan yang benar guys tambah serem guys oke oke wah iya jul baik jul baik jangan serang tompel ya maaf aku gak bisa lama-lama temanku hilang nah ini nih guys ini si jul apakah bakal membantu kita atau tidak guys apa ini guys help me drive away those evil spirit ini ya apa yang aku harusnya aku lakukan atau bantu aku untuk mengalahkan mengalahkan yang jahat guys bantu aku atau kita tanya guys kita tanya dulu ya terus aku harus gimana manusia harus berani harus berani lawan roh jahat lawan roh jahat terus aku harus gimana udah tau tanya nenek saja nenek kok hilang neneknya yang mana guys neneknya yang mana guys apa nih gunakan radio untuk mencari nenek oh my god guys tambah serem guys dimana neneknya oh ini nih kita ikutin radio yang ada di hp guys jangan ada jumpscare please jangan ada jumpscare guys oh kita ke lorong sini guys bismillahirrahmanirrahim biasanya disini ada setan guys sebelah kanan apa sebelah kanan sebelah kanan ada setan gak guys apa itu barusan oh itu cahaya guys cahaya guys bismillahirrahmanirrahim mudah banget gak ada setan guys oh no 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 oke gak ada apa-apa guys di lorongan ini ya guys ya jangan ada jumpscare please aaah kuntilanak merah kuntilanak merah kuntilanak merah kuntilanak merah kita jangan liat kuntilanak merah astagfirullah dia terbang kita di pojokan sini dulu aja ya guys ya kesemedi guys astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim itu di kuntilanak guys kita turun kita turun ambil napas ambil napas mana nih radionya kemana nih guys nenek nenek dimana nenek oh kesini guys kesini guys jangan ada pocong jangan ada pocong jangan ada pocong jangan ada pocong apa nih catatan apa ini hantu masak air hahaha emang bisa hantu masak air menurut kesaksian salah satu penyiar senior di radio ardan pada pukul 2 pagi ia pernah menemukan sosok yang sedang memasak air di dapur padahal seharusnya tidak ada siapa-siapa disana oh mungkin hantunya bisa ngerasain haus kasihan masak indomie sekalian bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jangan ada pocong wah di kiri jumpscare nih gilipes nih guys aaah apa itu manusaaaaaaaaaa wah bukanya celek guys ini nenek hai ini nenek guys beneran kita kesini bismillahirrahmanirrahim halo nenek nenek enin wuh kita dibawa ke dunia yang lain wooo bukan punten nenek maaf nek mengganggu oh ini dia oh ini dia maaf kalau nenek sendiri kenapa ada disini tidak tau oh nenek sakit nenek sakit sakit hati sakit hati anak nenek tega melakukannya oh iya demi kepentingan pribadi oh tidak seperti anak nenek jadi anaknya nenek ini yang menghalalkan segera cara untuk mendapatkan kesenangan pribadi guys loh jangan-jangan cucunya nenek itu Yulinya tadi ya enggak sih ya enggak sih oh nooo nenek mau merasuki tubuh kita guys oh no 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 sudah tidak dia mengejarmu memintaku oh jangan-jangan berarti temen kita berubah jadi kuntilanak merah terus ini si nenek mau merasuki tubuh kita agar bisa berdialog dengan kuntilanak merah guys mungkin seperti itu maksud si nenek tapi ini karakter kita gak mau udah gak apa-apa ya lah dirasuki ya ayo biar kita bisa ketemu temen kita oke kita ngapain cari Ria dan selamatkan dia ya gimana dari kemarin kita juga cari Ria terus kita harus ngapain nih sekarang kita jadi nenek-nenek kah oh bukan guys tidak jadi nenek-nenek guys kemana kita cari Ria kemana guys let's go let's go let's go kita sudah tidak takut dengan kuntilanak merah hahaha dimana keberadaan Ria mari kita cari guys let's go kira-kira dimana ini radionya merah terus dari tadi tidak bergerak-gerak oke saudara-saudara sekali Kuntilanak Merah Kuntilanak Merah Kuntilanak Merah wah dia kejar kita guys aaah kita lewat mana ni oh iya lupa-lupa kita jangan liat apa namanya kita jangan liat kuntilanak merah guys oke dimana kita itu dia guys kakinya kuntilanak merah guys oh my god kita dijekat sama kuntilanak merah guys oke 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 bismillahirrahmanirrahim jangan sampai liat kuntilanak merah kita ambil nafas guys 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 let's go lari guys lari 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 oke 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 let's go let's go ke ruangan komisaris guys kita harus tetap menunduk ya karena adat istiadatnya orang Jawa itu selalu menunduk ya guys ya ah coba ah wah kepala buntung kepala buntung dia ngegat kita disitu oh no ah ah udah menyerah tober menyerah oke oke apakah masih ada kepala buntung oke gak ada guys let's go guys ke tempat ruangan komisaris guys mana ruangan komisaris oh ini dia ruangan komisaris bismillahirrahmanirrahim ria ria sebelah mana pocong pocong bener takut ada pocong tadi oh yang sebelah sini ya oh 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 suara ria guys iya ria sabar tompel on the way sabar ya tompel kesana untuk menyelamatkan kamu ini keberadaan si ria ada dimana ya guys apalagi tuh apalagi tuh guys oh kita masuk ke ruangan sini oke ini kan ruangannya mas dimas ya guys kalau di dalam sini ya terkunci guys terkunci guys oh kita naik ke tangga guys oke nah kita kesini nih disini ada apa nih oh tempat sampah ya ternyata guys oh disini nih aduh ngapain nih cari obeng untuk membuka baut obeng dimana guys ini catatan-catatan hantu oh ini nih peralatan kerja nih guys box peralatan kerja dipinjam divisi tech ardan nah divisi tech ardan yang mana nih guys apa itu divisi tech ardan ya sabar sabar kok ada suara tolong-tolong lagi tolong ah tolong oh no sabar sabar ya divisi tech ardan ada dimana broadcasting kita coba ke transmitter ya guys ya oke berarti kita ke lantai satu lagi guys ini tebusannya kemana nih oh ini ada catatan lagi guys ada catatan lagi guys kita coba kita baca ya mas rama mas jojo ite guys ite room ite nih teknician nih teknician ite room ite room yang mana ite room ite room ite room ite room ite room harusnya yang mana sih harusnya di sebelah mana traffic room ite room yang mana guys kok gak ada program director dia bisa tebus guys astagfirullah dia bisa tembus tembok gitu kepala buntung itu ya ampun si kepala buntung bisa tembus tembok guys padahal pintunya udah topel tutup yaudah deh guys ini kita tinggal cari apa namanya kobeng ya buat menyelamatkan ria karena kita udah tau tempat keberadaannya ria ya dan topel kayaknya mau cari obengnya di lantai 2 ruangan 159 guys ya oke kayak begitu kita bakal lanjutin di part selanjutnya ini kayaknya part terakhir ya guys ya oke deh guys udah lupa kali ini jangan lupa di like comment share dan subscribe bye